Hai kalau hasil okulasi kita berhasil kemungkinan 25 hari ke depan untuk Halo saudaraku berjumpa kembali bersama kami di channel Beat Shopking jadi dijumpa kita kali ini Hai seperti yang dilihat hari ini kami akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara okulasi Hai dan siling yang digunakan itu seperti apa seperti yang ada di hadapan kita ini ini adalah siling yang dimana ini adalah dari biji ya dari biji yang kita Hai besarkan melalui polybag Hai yang disini sangat terlihat sekali batang siling ini sangat kokoh terlihat ya dan sudah tinggi pastinya Hai nah dan nanti kita akan sedikit mencari tahu atau informasi bagaimana cara okulasi yang baik Hai agar okulasi kita berhasil jadi caranya seperti apa dan nanti kita akan bertanya-tanya sedikit bersama ahlinya ya hari dalam melakukan okulasi Hai Oke saudaraku diharapkan kita sudah terlihat ya banyak sekali plastik plastik putih jadi ini adalah siling yang sudah dilakukan okulasi oleh ahlinya Hai dalam okulasi Hai jadi seperti dilihat Hai jadi siling ini sudah dilakukan okulasi atau sambung yang pucuk Hai seperti yang dilihat ya Hai dan ini sendiri sudah di langsung diberikan sungkup supaya tidak terkena air Hai jadi mencegah terjadinya jamur ya Hai bisa dilihat ya saudaraku ini silingnya sangat tinggi kurang lebih Hai kurang lebih satu meter ya untuk silingnya sendiri hai 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 ya dan kalau kita lihat dari bawah ini jadi untuk silingnya sendiri ini terlihat sungguh subur Hai jadi sehat ya saudaraku ya hai 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 dan pastinya disini kami berbagi informasi ya pada saudara aku semua cara okulasi yang benar untuk pemula khususnya ya Hai itu seperti apa nanti kita akan bertanya-tanya pada ahlinya yang melakukan okulasi ini ya Hai dan untuk hari ini sendiri saya berada di lokasi with soft yang dimana ini adalah lapak pembibitan ya Hai dan untuk lokasinya sendiri dari siling biji ini memang sudah ditata rapi sedemikian sedemikian rupa supaya saat melakukan okulasi itu lebih mudah dan tidak perlu lagi kita melakukan penggeseran atau pemindahan siling yang sudah diokulasi jadi disini sudah terlihat sangat rapi sudah tertata Hai dan nantinya untuk pembesarannya juga pasti langsung lebih cepat karena disini sudah dinaungi oleh paranet yang dimana diatasnya ini sudah diberikan paranet supaya untuk menahan panas itu tidak terlalu tinggi Hai nah seperti itu biar agak hijab gitu ya Hai karena silingnya ini kan untuk terkena sinar matahari itu sangat bahaya juga hai hai selamat menikmati selamat menikmati coba mas kasih tahu cara okulasi yang benar mas cara okulasi yang benar dan tepat caranya seperti ini pesetanya harus rata seperti ini lalu ditutup di tali biar apa itu mas? biar lengket biar hidup ini pengetekan menggunakan siling yang sudah tua dia lebih dari sudah sudah berapa lama nih kalau dibuka dari sungkup mas? kurang lebih 20 hari tapi tinggal melihat perkembangan yang mata tunas baru selamat menikmati selamat menikmati oke sedaraku kita akan cek terlebih dahulu ya jadi seperti yang bisa dilihat disini untuk entrance nya sendiri kita lihat masih hijau ya disini terlihat hijau untuk mata tunas nya sendiri ini ada 1 2 3 4 5 ya sampai di ujung mata tunas ini atau di ujung entrance ini kita terlihat ini untuk saat ini masih terlihat hijau dan untuk kedepannya nanti 10 sampai 25 hari kedepan kita akan cek kita akan teliti apakah hasil okulasi kita berhasil atau tidak nah untuk mengetahui berhasil atau tidak biasanya kita cek dari dari sini ya saudaraku dari entrance nya sendiri jadi kita akan cek apakah entrance nya itu setelah 25 hari masih terlihat hijau atau dia terlihat hitam atau mengering ya nah kalau hasil okulasi kita berhasil kemungkinan 25 hari kedepan untuk entrance nya sendiri dia pasti terlihat hijau nah tetapi setelah 25 hari kedepan dan kita lihat kita cek hasil okulasi kita berwarna hitam lalu mengering nah itu tanda-tanda hasil okulasi kita gagal dan kemungkinan kita harus melakukan okulasi ulang dengan cara kita memotong bagian okulasi yang sudah kita lakukan ini lalu kita lakukan lagi di bagian bawahnya kita buang kita potong kita lakukan okulasi seperti itu saudara dan disini kami juga melakukannya bukan hanya dengan satu teknik tapi dua teknik yang dimana jadi untuk teknik ini kita lakukan sambung kucuk dan sambung sisip nah kalau untuk yang ini kita sambung kucuk kita potong kucuknya lalu kemudian kita belah dan kita masukkan entres kita tempel dan ikat dengan plastik ya seperti itu nah dan untuk yang ini ini teknik kedua ya saudaraku kita akan coba buka dulu nah jadi disini kita lihat perbedaannya ya perbedaan yang pertama dengan yang kedua jadi yang pertama itu kita sambung kucuknya melalui ini ya belah tengah tapi yang ini kita melakukan okulasi sambung sisip yang dimana kita lakukan pembesetannya sendiri di bawah ini ya di samping ya di samping bawah kita beset kemudian entresnya kita tempel seperti ini hai 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 oke saudaraku selain untuk siling yang ketinggian 1 meter di sini juga ada siling yang berukuran kurang lebih ini setengah meter ya jadi seperti ini dan ini juga sudah dilakukan okulasi sambung pucuk dan untuk varietasnya sendiri di sini sangat bermacam-macam ya pastinya karena entres yang digunakan itu pastinya entres bibit unggulan dan entresnya sendiri entres unggulan ya yang dimana kita ambil langsung dari lapak bitshop seperti itu karena untuk varietasnya sendiri di lapak bitshop ini sangat bermacam-macam ada jenis unggulan dari mickey marcus alligator seger dan lain sebagainya jadi untuk entresnya sendiri bisa langsung mengambil di lapak bitshop ini karena di sebagian kiri kita sudah terlihat ya pohon-pohon besar pastinya memiliki entres yang banyak sehingga untuk melakukan okulasi ini jadi lebih cepat seperti itu saudara ku dan untuk saudara ku yang berminat bitnya bisa cek nomor di bawah untuk pemasanannya dan kami ucapkan terima kasih untuk para subscriber dimana pun berada sudah mendukung channel ini mudah-mudahan kedepannya semakin berkembang dan terus berbagi informasi untuk saudara ku semua saudara ku sekian dulu video kali ini semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk saudara ku dan pastinya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga video-video bitshop king semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih